Salam Advertising dengan Dr. Hendra Hari ini kita akan melanjutkan perencanaan media Perencanaan media ini nantinya akan diminta teman-teman untuk membuat, mencari contoh aja Toko apa, maupun perusahaan apa, maupun rumah sakit dan sebagainya yang bisa dibantu Anda buat perencanaan juga, yang mirip-mirip seperti ini Baik, saya berikan contohnya Women's Health Service Media Plan, ini adalah perencanaan media Untuk jasa kesehatan wanita di rumah sakit Rumah sakit ini di launching pada tahun 2008 Pada bulan, lebih kurang bulan 9 Di rumah sakit sepanjang Amerika Serikat Jadi program jasa layanan wanita Ini menggabungkan jasa kesehatan Perhidupan kesehatan untuk wanita ya Yang mungkin akan terdampak ya sepanjang hidup mereka Nah, semuanya di bawah satu atap doang Jadi layanan ini, khusus untuk wanita ini Membawa layanan di luar ginekologi ya Termasuk onkologi, dermatologi, kardiologi dan lebih banyak lagi Jadi program ini membantu wanita Dalam memberikan sebuah kontak satu pintu Sebuah ruang pelayanan Untuk berkoordinasi dan juga janji temu Nah, apa sih tujuannya Objektif ya Objektifnya apa? Supaya orang mulai kenal Awareness Tidak tahu jadi tahu Tentang program jasa Women Help Me Kesataan wanita ini Yang sudah dibuka di rumah sekit-rumah sekit lokal Di sepanjang jantung kota Amerika Serikat Juga diharapkan tujuannya adalah Menghasilkan yang namanya viral Juga omongan mulut ke mulut Yang ketiga adalah Tujuannya untuk membawa permintaan Akan informasi melalui telepon maupun website Ada pertanyaan melalui website maupun telepon Itu tujuannya Baik, sekarang kita mengarah ke Pengembangan rencana strategi Strategic plan development Ini akan Tentang wawasan konsumen ya Consumer insight Walaupun semua wanita Itu merupakan target Kita tahu Bahwasannya Kesempatan yang paling baik Dimulai dengan Wanita-wanita yang memang Lebih berpendidikan tinggi Lebih berada Dalam hal materi Yang akan mungkin jadi influencer Dalam bahasa tersebut Hasilnya Maka akan difokuskan secara geografis Pada apa? Pertama Wanita yang memang berkarir Usianya 30-54 Dengan penghasilan Pertahunnya 75.000 USD Dengan ataupun Tanpa anak Jadi sangat penting bagi kami Untuk mendapatkan wawasan yang lebih jauh Tentang perilaku dan sikap mereka Yang berkaitan dengan Perawatan kesehatan Komunikasi dan juga Rutinitas sehari-hari Melalui Penelitian Sindikasi Temannya Pandasip Ataupun penelitian primer Langsung dilakukan Kami mendapatkan Banyak wawasan Yang membantu Supaya Mengarahkan Rencana ini Nah Aktivitas dan perilaku-perilaku Dari konsumen ini Konsumen yang Wanita berusia 30-54 Yang berkarir ini Ini sering berolahraga Baik di rumah Di klub-klub Maupun di luar rumah Mereka Olahraga Tujuannya adalah Supaya Barannya Stabil Lebih Relax Dan juga Mengurangi Masalah-masalah Kesehatan lainnya Kebanyakan wanita Tidak Begitu Senang Dalam berolahraga Banyak Mengatakan Bahwa Itu memang Bagian yang penting Dalam hidup mereka Nah Perilaku yang lainnya adalah Ditemukan bahwasannya Mereka melakukan Perjalanan Dari dan ke tempat kerja Dengan Kira-kira 7,5 mil Ya Baik itu Memakai mobil Maupun memakai Transportasi publik Terganti Pasarnya dimana Mereka sering Ke Coffee shop Warkop-warkop A cafe Biasanya Sekali Sehari Baik Itu secara Independen Pribadi-pribadi Maupun Maksudnya Tokunya itu Toku Pribadi Maupun Toku yang memang Terkenal Seperti Stabak Misalnya Mereka Memakai internet Untuk email Dan Untuk melakukan Pencarian Tentang Apapun itu Khususnya Dalam hal Yang berkaitan Dengan Kesehatan Dua per tiganya Situs Kesehatan Online Ya Adalah Wanita Lalu yang berikutnya Perlakukan Ada juga Aktivitas mereka Wanita ini Yang berperan Penting Dalam Pengambilan Kesehatan Angkat Kesehatan 75% Ya Mereka Wanita juga Menghabiskan Dua per tiga Dari Uangnya Untuk Kesehatannya Oke Dan juga Dua per tiga Dari Dan ini juga Tercatat ya Dalam prosedur Rumah Sakit Lanjut Sikap Jadi Sumber informasi Yang paling berpengaruh Bagi wanita Ataupun Rekomendasinya Adalah Lingkaran Dari teman-teman Mereka Jadi Wanita itu Sangat tergantung Pada Opini Maupun pendapat Pandangan Rekomendasi Maupun nasihat Dari teman-temannya Di sekitar mereka Ya Yang telah Terbukti Di masalah Sebelumnya Masa lalu Mereka Merespon Yang namanya Storytelling Seperti bercerita Dan juga Mereka Terkonek Dengan Narasi Yang memang Cukup Terlibat Berkaitan Dengan kehidupan Maupun Pengalaman Dari wanita lain Lalu Melalui Hasil Dari penelitian Primer mereka Mereka Menemukan Banyak sekali Wanita Yang memang Melakukan Percakapan Telepon Dengan Sanak Keluarga Mereka Wanita Juga Sekali Sehari Percakapannya Dialog Percakapan Mereka Bisa Berbagai Tujuan Dalam Kehidupan Wanita Bisa Mereka Menambah Semangat Mereka Bisa Memvalidasi Maupun Membelajar Sesuatu Nah Wanita Fokusnya Pada Hal-hal Yang berkait Emosional Seperti Kebahagiaan Ketenangan Pikiran Pemenuhan Hidup Kepercayaan Diri Itu Dibandingkan Dengan Orang-orang Yang memang Lebih Tradisional Lebih Materialistis Lebih Memandang Keberhasilan Itu Asalnya Dari Luar Mungkin Misalnya Dari Rumah Atau Mobil Misalnya Ketika Memilih Kesehatan Memilih Perotok Kesehatan Mereka Mencari Hal-hal Demikian Seseorang Yang Mengenal Diri Saya Seseorang Knows Me Kemampuan Untuk Membantu Akan Masalah Yang Saya Alami Lalu Memperlakukan Saya Sebagai Seorang Pribadi Pribadi Jadi Komunikasinya Maunya Tahapan Empat Mata Personal Pribadi Nah Cara-cara Yang Memang Lebih Mudah Yang Tidak Begitu Stress Untuk Mencari Dokternya Yang Tertarik Pada Pengecekan Kecatan Langsung Meneluruh Lalu Apa sih Strategi Media Utamanya Tujuan Medianya Tujuan media Dan budgetnya Dikarenakan Tidak Adanya Reach Contoh Frekuensi Dan juga Reach Yang memang Cukup Banyak Dengan Program Tersebut Maka Mereka Mencoba Memberikan Tujuan Dari Pengalamannya Oke Jadi saat Meluncurkan Kampanye Iklan Ini Tujuannya Menahhasilkan 85 Reach 85 Orang Yang Melihat Iklan Tersebut Dengan 4 Kali Frekuensi Per Bulan Masimal Orang Sama Itu 4 Kali Lalu Untuk Follow Bulan-bulan Berikutnya 65 Reach Dan 3 Kali Frekuensi Jika Angkarannya Mengizinkan Strategi Kuncinya Adalah Dengan Latar Belakang Dan Pelitian Ini Mereka Bisa Mencoba Menetapkan Kunci-kunci Strategi-strategi utamanya Jadi secara keseluruhan Kami Menyatakan Bahwasannya Itu akan menjadi Jauh lebih efektif Dengan menggunakan Kombinasi Antara Alat yang Tradisional Dan non-tradisional Yang akan Memang Bersentuhan Dengan wanita Secara relevan Dan juga Menghargai mereka Dengan cara Non-tradisional Maupun Tempat yang Mereka Terunjungi Dan kami Tahu bahwasannya Itu penting Untuk mencari Kontak-kontak Yang akan Meningkatkan Relevansi Dan juga Hubungan Ikatan hubungan Menjadi persepsi Dari Hidup Sehat Seperti Nutrisi Ke Fitness Relaksasi Menjadi Kegemaran Mereka Baik Dalam hal Keluarga Maupun Hobi Mereka Juga Kami juga Merekomendasikan Kontak-kontak Tersebut Yang akan Membantu Untuk Menyediakan Dampaknya Dan Maka itu Meningkatkan Penerimaan Dari pesannya Maka itu Pesannya Harus Lebih kurang Those that Would signal For me Biasanya Akan memberi Tanda Itulah Untuk Saya Sifatnya Pribadi Bisa Dipercaya Dan juga Menjadiakan Kesempatan Untuk Storytelling Atau Narasi Akhirnya Dan di Sisi Akhir Penting Untuk Mengeluarkan Dari Tahapan Yang Tradisional Supaya Langsung Bertindak Atau Membeli Siapa Targetnya Targetnya Adalah Pimpinan Pimpinan Jaringan Kesehatan Yang Wanita Yang Aktif Actif Female Health Managers Jadi Wanita Bekerja Sudah Menikah Usianya 30-54 Dengan Atau Tanpa Anak Yang Lebih Berkemungkinan Untuk Bertanya Dokternya Untuk Mengirimkan Mereka Kepada Dokter Spesialis Atau Rumah Sakit Lalu Kriterianya Adalah Secara Tidak Langsung Pengetahuan Pengalaman Dan Kegemaran Mereka Dengan Informasi Kesehatan Yang Lebih Update Membuat Mereka Sumber Yang Memang Cukup Berharga Karena Mereka Mempunyai Pengaruh Yang Cuk Besar Di Wilayah Mereka Masing-masing Dimana Ruang Geografinya Saat Programnya Sendiri Diluncurkan Di 10 Kota Maka Kami Memutuskan Untuk Hanya Awalnya Memfokuskan Pada Harga Yang Lebih Efisien Dan Juga Area-area Kota Yang Juga Ukurannya Moderat Populasinya Moderat Seperti Minneapolis Denver Kansas City Dan St. Louis Kapan Timingnya Kapan Secara Musim Seperti Apa Diluncurkan Bulan September Fall Musim Gugur 2008 Supaya Langsung Ketemuan Ketemuan Dengan Pembukaan Dari Multi City Multi Kota Juga Ketemu Dengan Waktu Pembaharuan Maksudnya Waktu itu Kalau di Amerika Serikat Bulan September Itu adalah Pembukaan Sekolah Baru Pembukaan Kuliah Baru Dan Sebagainya Bad to School Mentalitas Balik ke Sekolah Juga Memberikan Dukungan Tambahan Di Bulan Januari Ketika Orang Mulai Membuat Resolusi Tahun Baru Tekatan Baru Janji Tahun Baru Yang Kebanyakan Di area Kesehatan Sudah Pasti Lalu Juga Follow Up Dengan Tujuan Tujuan Di bulan Mei Yang Diikatkan Dengan Bulan Kesehatan Wanita Itulah Timingnya September Januari Dan Mei Jadi Kebanyakan Hal-hal Akan Dijalakan Di September Januari Dan Mei Jadi Ini adalah Sample Media Plan Ini adalah Rencana Media Contoh Rencana Media Untuk Jasa Layanan Kesehatan Wanita Ada Magazine Ada Radio Out of Home Advertising Balihou Ada Place Base Tempat Yang Berbasis Tempat Bisa Berbasis Kesehatan Coffee Service Bisa Mall 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 Juga Bisa Product Service Oke Lalu Setelah Online Bisa Media Bisa Website Ya Alright Dan Juga Event Ya Kalau Website Maka Berjalan Dari September Sampai Juni Terus Menerus Tanpa Berhenti Media Lainnya Akan Dijalankan September Dan Januari Doang Januari Februari Kalau Di Place Base Itu Hanya Di Bulan Tertentu Aja Seperti Bulan September Januari Ya Kalau Di Surat Majalah Dan Radio Itu Di Tiga Bulan Tersebut September November Dan Januari Dan Mei Nah Vehicle Selection Pemilihan Apa ya Kendaraan Yang Mau Iklan Iklannya Apa Jadi Pertama Magazine Majalah Jadi Inilah tempat Dimana Mereka Cari Informasi Tentang Kesehatan Perawatan Kesehatan 62% Wanita Menganggap Majalah Ini Adalah Sumber Informasi Nomor Satu Untuk Kebiasaan Makan Yang Sehat Fitness Dan Juga Sejahteraan Secara Besar Karena Majalah Menyediakan Kesempatan Untuk Pesan-pesan Yang Jangka Panjang Direkomendasikan Memakai Majalah Lokal Dan Edisi Regional Dari Majalah Majalah Nasional Supaya Mendapatkan Yang Namanya Reach Orang-orang Mulai Mencapai Brandnya Kita Radio Berdekati 50% Dari Para Manager Kesehatan Yang aktif Itu Mendengarkan Radio Setiap Hari Dan Hampir 50% Selalu Mendengarkan Ketika Mereka Diberada Jalan Mobil Mereka Tergantung Para radio Untuk Membuat Mereka Lebih Terinformasi Updated Mengikuti Zaman Tapi Mereka Cenderung Untuk Berganti Stasiun Ketika Iklan Sudah Muncul Maka Itu Kita Perlu Memakai Radio Dalam Cara Yang Tidak Biasanya Direkomendasi Memakai Satu Atau Dua Stasiun Yang Bisa Mencapai Ke Target Market Kita Per Kota Dan Juga Mencoba Berhubungan Baik Dengan DJ Dengan DJ Utamanya Nah Bawa DJ Utamanya Ke Pusat Kota Untuk Mengalami Pembukaan Yang baru Pre-opening Experience Juga Merasakan Atmosphere Dan Juga Amosphere Juga Membukakan Diri Terhadap Jasa Ini Sehingga Para DJ Utama Akan Berbicara Tentang Itu Di Center Saat Mereka Pertunjukan Mereka Bisa Lebih Bicara Hal Ini Mengizinkan Wanita Untuk Mendengarkan Dari Sumber Yang Memang Dipercaya Melalui Medium Yang Memang Ada Good Rich Audien Yang Cukup Bagus Dan Tidak Usah Sendiri Yang Melakukan Telepon Arophone Media Itu Memakai Balihu Tradisional Dan Juga Iklan Iklan Yang Memang Transi Lewat Untuk Menentu Wanita Saat Mereka Melakukan Rutinitas Sehari Hari Mereka Membantu Mereka Menciptakan Sebuah Pendekatan Yang Cukup Bagus Secara Keseluruhannya Oke Jadi Mereka Ketempat Kerja Selalu Melihat Iklannya Pulang Juga Nampak Iklannya Place Base Media Media Yang Berdabrasi Setempat Ini Media Media Ini Berdasarkan Rutinitas Dan Kita Merekomendasikan Tempat-tempat Di Fitness Center Headclubs Coffee Shops Toko-toko Grocery Penjual Kelontong Dan juga Mall Center Atau Retail Center Pusat Ecaran Jadi Pesannya Akan Perlu Secara Spesifik Disesuaikan Terhadap Lingkungannya Online Jadi Kita Akan Memutuskan Situs-situs Utama Yang Akan Mencapai Setiap Kota Dan Bicara Dengan Top Rated Health Sites Nationally Orang-orang Yang Berpunyai Situs Kesehatan Yang Memang Paling Kentop Di Sana Supaya Mendapatkan Namanya Presence Kehadiran Kita Diterima Particulary Secara Khususus Conteks Melalui Artikel Blok Blok Research Blok Penelitian Reset Penelitian Dan Juga Chatroom Untuk Memutuskan Berapa Banyak Eh Tujuan-tujuan Elektronik Lainnya Untuk Kontak Lalu Mengenai Website Alamat Situs Kita Mengembangkan Sebuah Website Yang Akan Menyediakan Sumber Daya Dan Link Untuk Wanita Wanita Tersebut Termasuk Kesempatan Untuk Komunitas Seperti Blogging Chatroom Papan Pesan Dan Sebagian Dan juga Feedback Maupun Alat Reset Events Events Or Seminar 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 Atau Mengadakan Acara-acara Nah Anda Perlu Mengundang Wanita-wanita Di Setiap Komunitas Untuk Sebuah Perayaan Pemukaan Yang Baru Grand Opening Celebration Celebration Perayaan Grand Opening Dengan Dua Atau Tiga Pembicara Kunci Nah Anda Juga Bisa Full Up Seminarnya Secara Tiga Bulanan Yang Akan Mendorong Wanita Supaya Mereka Menyebar Luaskan Berita Yang Ada Bring Your Sister On Your Own Cari Anak-anak Anda Sendiri Ya Bawa Anak-anak Anda Sendiri Baik Bring Your Sister On Your Mom Bawa Adikmu Maupun Mamamu Kembangkan Sebuah Program Keanggotaan Yang Menyediakan Kesempatan Untuk Menjadi Brand Ambassador Perwakilan Dari Merak Menciptakan Sebuah Komunitas Kesehatan Wanita Berapa Banyak Yang Apa Bobon Dan Juga Anggaranya Kita Menalisa Tekanan Iklan Yang Kompetisi Koditif Dan Juga Health Center Itu Adalah Adalah Pasar Dan Dimana Program Program Wanita Yang Terkenal Seperti Britain And Women In Boston Health And Service University Center For Women Health Dan IRIS Kanto Women's Health Center In New City Kami Memutuskan Bahwa Ada Sedikit Tekanan Konsistensi Dari Di Pasar Di Berbagai Pasar Oleh Entitas Ini Sehingga Kita Memakai Sejarah Dan Pengalaman Untuk Memutuskan Pentingnya Media Media Yang berbagai Menit Jadi Mereka Mereka akan Bekerja Dengan Anggaran Satu Tahun Sebesar Tiga Juta Yus Dolar Untuk Meruang Lingkupi Dan Menangani Seluruh Pasar Jadi Bagian Kue Ini Akan Menjelaskan Bagaimana Anggaran Sebut Dialokasikan Di Setiap Alat Media Yang Bervariatif Kita Lihat Magazine Hijau Sebesar 7% Di Majalah Uangnya Sebesar 70% Oh iya Magazine itu Mohon maaf Yang purple Yang Abu-Abu Yang 25% Radio 22% Araf Atau Abaliho 11% Yang biru Itu adalah Place Base Di Cafe Mall Maupun Di toko Langsung 34% Lalu Online Website Dan sebagainya 11% Dan Events 7% Pembelian Media Mengarah Ke yang berikutnya Setelah Perencanaan Maka ada Pembelian Jadi Rencana Media Sekumpulan Rekomendasi Akan Disetujui Klien Sebelum Tindakan Lebih Lanjut Klien Mau Mengiklan Sekumpulan Rekomendasi Rencana Media Karena Rencana Akan Disetujui Klien Kalau Tidak Nantinya Setelah Disetujui Pembeli Media Akan Mengubah Tujuan Dan Strategi Jadi Taktik Strategi Akan Berubah Jadi Taktik Setelah Pembeli Disetujui Lalu Dalamnya Itu Bisa Memberikan Informasi Orang Dalam Kepada Perencanaan Media Insider Apa Aja Informasi Dalam Kepada Perencanaan Media Lalu Pilih Kemendaraan Media Tertentu Dan Pernegosiasi Kontraknya Untuk Menjangkai Waktu Dan Ruang Tawar Menawan Untuk Posisi Yang Disukai Amankan Dukungan Ekstra Atau Layanan Memiliki Nilai Tambah Pantau Media Pilihan Media Selama Dan Setelah Kampanye Tangani Pendagihan Dan Pembayaran Pastikan Membuat Barang Dan Elabor Evaluasi Pasca Kampanye Jadi Fungsi Pembeli Media Itu Ada Tujuh Pertama Menjadikan Informasi Untuk Perencana Media Yang Kedua Adalah Menentukan Apa Medianya Apakah Out of Home Apakah Magazine Radio Marketing Digital Marketing Seperti Website Dan Sebagainya Langkah Ketiga Menegosiasi Biayanya Biaya Pembelian Media Media Iklan Yang Keempat Memonitor Kinerja Dari Perencanaan Media Yang Kelima Itu Mengevaluasi Pilihan Media Dan Juga Setelah Kampanye Berakhir Yang Terakhir Menangani Seluruh Pembayaran Dan Juga Pembayaran Jadi Tujuan Perencana Media Itu Memisahkan Perencanaan Pembelian Media Departemen Media Agensi Departemen Media Telah Menjadi Terpisah Mereka Juga Independent Menjadi Pusat Labah Dan Dapat Pekerja Untuk Persaing Lembaga Dan Bersaing Dengan Lembaga Untuk Fungsi Perencanaan Pembelian Media Online Bisa AdWords Google Dan Pasar Media Ebay Bisa Termasuk Dalamnya AdWords Google Dan Pasar Media Ebay Untuk Yang Bisa Menjual Iklan Internet Secara Online Jimmerman Seorang Biru Iklan Menjual Iklan Online Untuk Sejumlah Media Termasuk Cetak Radio Surat Kabar Iklan Dan Iklan Toko Dan Internet Bentuk Baru Penelitian Media Ada Reset Media Online Ada Hit And Click Tidak Mengukur Dampak Sistem Pemantau Media Tradisional Tidak Membatasi Cara Baru Menggunakan Media Yang Digunakan Dan Sistem Seperti TV Interaktif Lalu Kebanyakan Penelitian Media Mengukur Media Independen Dan Bukan Efektivitas Media Gabungan Google IWO Saya kira Semuanya Sudah Tahu Anda Bisa Buat Iklan Sendiri Dan Memilih Kata Kunci Itu Maka Iklan Namun Memuncil Sendiri Di Talon Percarian Ada eBay Media Marketplace Kalau Disini Kita Ada Tokopedia Dan Sebagainya Disebut Pendekatan Baru Dari Periklan Online eBay Menjadikan Marketplace Menjadikan Tempat Kepada Periklan Untuk Melakukan Pembelian Terencana Di Pasar TV Kabup Nasional Dan Pembelian Terakhir Di Radio TV Di Semua 300 Pasar Radio Teratas Baik Kita Masuk Pertanyaan Diskusi Misalnya Anda Baru Saja Memulai Pekerjaan Baru Sebagai Perencana Media Di Modul Mobil Baru Yaitu General Motors Urutan Perencanaan Akan Dimulai Dalam 4 Bulan Direktur Media Kami Menanyakan Data Informasi Apa Yang Diperlukan Dari Departemen Riset Media Sumber Apa Yang Harus Diminta Bagaimana Memanggung Masih Sumber Dalam Fungsi Perencanaan Jawabannya Langsung Diberikan Ya Sebagai Media Planner Dari Sebuah Perusahaan Mobil Yang Baru Anda Diminta Menjawab Pertanyaan Berikut ini Pertama Informasi Akan Klien Pelanggan Tetap Informasi Gimana Jadi Media Planner Bisa Menanyakan Informasi Ini Ini Sumber Yang Sangat Bagus Terutama Informasi Berbeda Yang Diperlukan Bagi Seorang Perencanaan Media Yang Bisa Dipakai Dalam Hasilnya Nantinya Informasi Seperti Itu Termasuk Demografis Profile 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 Dari Konsumen Yang Ada Reset Mereka Terhadap Modal Sebelumnya Dan Budget Mereka Yang Budget Yang Bisa Dihabiskan Dalam Media Yang Kedua Adalah Market Search Penelitian Naik Di Pasar Rencana Media Bisa Secara Independen Secara Pribadi Mengumpulkan Informasi Tentang Pasar Dari Ini Mobil Mobil Media Planner Juga Bisa Memakai Data Diberikan Oleh Tim Peneliti Independen Yang Di Periksa Oleh Tim Lain Juga Nantinya Nanti Sudah Periksa Segera Saya Berikan Kepada Apa Next One Market Research Penelitian Reset Pasar Media Planner Juga Secara Independent Secara Pribadi Mengumpulkan Informasi Tentang Pasar Mobil Mobil Juga Memakai Data Data Yang Telah Dikumpul Oleh Perusahaan Perusahaan Riset Yang Independent Untuk Berbagai Jenis Kelompok Kelompok Berdasarkan Geografis Maupun Gaya Hidup Ada Media Kids Alat-alat Media Ini Termasuk Informasi Di Dalamnya Ada Jumlah Audisinya Berapa Dan Juga Maunya Berapa Orang Nah Ini Adalah Sebuah Informasi Yang Diberikan Media Atau Namanya Insider Information Maka Itu Harus Dipakai Dengan Hati Hati Kebanyakan Perusahaan Memberikan Banyak Informasi Kepada Penonton Pendengarnya Maupun Pembahasannya Dalam hal Ukuran Audience Dan juga Profil mereka Yang terakhir Sebagai Perencanaan Media Itu Anda Perlu Laporan Perlaku Konsumen Jadi Sumber Perlaku Konsumen Riset Ini Akan Bermanfaat Untuk Mengembangkan Namanya STP Cementing Targeting Positioning Lagi Pula Mereka Juga Bisa Dipakai Dalam Mencanakan Stradi Lainnya Baik Itu Saja Salam Dari Saya Salam Periklanan Sampai Jumpa Lagi Dengan Hendra Sampai Sampai